Aktor Denny Sumargo menyambangi kediaman Farhad Abbas di kawasan Kemang Utara, Jakarta Selatan, Minggu 3 November 2024. Kedatangan Denny Sumargo itu buntut ancaman Farhad Abbas yang mengatakan akan menghajar sang aktor, terkait masalah donasi Agus, korban penyiraman air keras. Saat didatangi Denny Sumargo, Farhad Abbas pun buru-buru klarifikasi mengenai ancamannya. Hal ini disampaikan Farhad Abbas saat Denny Sumargo menyatakan maksud kedatangannya. Farhad Abbas mengakui kata hajar memiliki makna memukul. Namun, mantan suaminya Daniyati itu menegaskan ia tidak pernah bermaksud memukul orang lain. Farhad Abbas menjelaskan, kata hajar yang ia maksud berarti membela orang lemah. Lebih lanjut, ia membeberkan alasannya mengancam akan menghajar Denny Sumargo. Farhad Abbas mengaku terprovokasi oleh pertanyaan wartawan terkait masalah donasi Agus. Terlebih saat wartawan tersebut mengatakan Denny Sumargo meninggalkan komentar tak menyenangkan diunggahan Farhad Abbas. Mendengar penjelasan Farhad Abbas, Denny Sumargo pun heran. Ia tak habis pikir mengapa Farhad Abbas bisa langsung terprovokasi, tanpa mengecek lebih dulu kebenaran pernyataan wartawan tersebut. Diketahui, Denny Sumargo langsung pulang setelah mendengar penjelasan Farhad Abbas. Ia menyatakan dirinya sudah tidak ada permasalahan lagi dengan pengacara tersebut. Ayah satu anak ini juga menegaskan tak ingin lagi dilibatkan dalam permasalahan Agus dan istrinya, Novi. Sebelumnya, Denny Sumargo diketahui sempat terlibat cekcok dengan sejumlah pria saat mendatangi rumah Farhad Abbas, minggu malam. Keduanya adu mulut menggunakan bahasa makasar. Keributan kecil terjadi lantaran Denny Sumargo tak diizinkan membawa dokumentasi saat bertemu Farhad Abbas. Ia menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke rumah Farhad Abbas karena ditantang bakal dihajar. Denny Sumargo merasa punya kehormatan yang perlu dijaga ketika sudah ditantang oleh orang lain. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!